Kalau seandainya di antara kita ada yang sakit misalnya, naik sepeda motor, tergugur, akhirnya tangannya luka. Kemudian tangannya ini harus diperban. Kita tahu bahwa tangan ini bagian dari anggota wudhu yang harus dibahasuh. Tetapi separuh tangannya ini, pergelangan tangannya ini diperban. Kalau kena air tidak, tidak boleh. Maka apa yang harus dilakukan? Orang yang semacam ini, tangannya luka diperban. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia berwudhu? Ataukah dia bertayammum? Ataukah dia kadang berwudhu, kadang bertayammum? Atau seperti apa? Terjadi ikhlas di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ahlul ilm mengatakan, Kalau seandainya orang tersebut luka, Di salah satu anggota wudhu-nya, Di salah satu anggota wudhu-nya, Maka kata para ulama, sebagian ulama mengatakan, Dia berwudhu di anggota wudhu yang bisa dibahasuh. Dan ketika anggota wudhu tersebut tidak bisa dibahasuh, Akibat diperban, maka diusap perbannya. Maka diusap perban, perbannya. Dan ini salah satu pendapat di kalangan para ulama. Ahlul ilm berdalil dengan perbuatan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah, Beliau memahami ayat di dalam Al-Quran, Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ketika Allah mengatakan, Kata Allah, ketika kalian dalam keadaan safar, Atau tidak mendapatkan air, Maka hendaklah kalian bertayam, bertayam. Ibn Umar menafsirkan ayat ini, Bahwasanya, Kalau seandainya, Seorang tersebut, Tangannya luka, Ataupun kakinya luka, Maka tidak perlu bertayam. Cukup dia berwudhu. Ada pun bagian, Yang tidak terkena tersebut, Maka dia usap. Kerana Allah mengatakan, Dalam ayat Allah mengatakan, Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wahai orang yang beriman, Basuhlah wajah-wajah kalian, Muka-muka kalian, Tangan kalian, Usaplah kepala kalian, Dan basuhlah kaki-kaki kalian. Kemudian, Allah sebutkan di akhir ayat tersebut, Dengan tayammum. Dengan tayammum. Bagi orang tidak bisa, Mendapatkan air. Ibn Umar memahami, Ayat ini, Kata beliau, Ketika anggota wudhu itu, Bisa dibasuh, Maka dibasuh. Ketika anggota wudhu tersebut, Tidak bisa dibasuh, Karena dia ada luka, Maka diusap. Maka Ibn Umar, Pernah suatu hari, Beliau luka kaki beliau. Luka kaki beliau. Maka beliau pun, Berudhu. Berudhu, Seperti biasanya, Ada pun kaki yang luka tersebut, Beliau usap. Beliau, Beliau usap. Dan ini salah satu pendapat, Para ulamak. Sebagian ahlul ilam, Melihat bahwasannya, Jika seandainya, Anggota badan kita ini, Tangan kita ini luka, Tidak bisa terkena air, Maka tidak perlu berudhu. Langsung bertayammum saja. Langsung bertayammum. Kenapa kata para ulamak? Karena orang ini, Tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air. Ketika Allah mengatakan, Jika kalian dalam keadaan sakit, Jika kalian tidak bisa menggunakan air, Maka disuruh untuk bertayammum. Maka orang ini, Sebetulnya dia tidak sanggup, Menggunakan air. Maka di dalam Islam itu, Ima dia bertayammum, Ima dia berudhu. Maka, Dan ini juga dikuatkan oleh, Sahabat yang mulia, Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. Beliau, Ketika ditanya tentang masalah ini, Beliau menyuruh untuk bertayammum. Intinya, Terjadi khilaf yang sangat kuat, Di kalangan para ulama, Tetapi bagi siapa, Yang ingin mengambil pendapat, Abdullah ibn Umar, Maka silahkan. Bagi siapa yang mengambil pendapat, Abdullah ibn Abbas juga silahkan. Karena, Dua sahabat ini, Berbeda pendapat, Dan masing-masing, Mereka memiliki dalil. Dan kedua-duanya sangat, Sangat kuat. Tetapi, Pendapat Abdullah ibn Abbas, Dari sisi kaedah itu, Lebih kuat. Wallahu ta'ala aklam. Baik.